Selamat pagi Besti, Sabtu pagi saatnya saya Kristi Kolondam kembali menemani Anda dengan beragam isu panas dunia selebriti dalam Best Kiss. Besti, buat kamu yang udah ikutan dan terpilih jadi kandidat host Indosiar, tanggal 4 Januari akan ada audisi juri yang dilakukan secara online melalui Zoom dan akan ditanyakan secara live flow di akun TikTok at Indosiar ID bersama Jirayut dan Kierking. Jangan sampai ketinggalan ya, nonton keseruannya dan cek juga info selengkapnya di akun TikTok at Indosiar ID dan halaman hashtag jadi host Indosiar. Besti dari Ria Ricis dan Tengku Rian, sesaat lagi akan ada kabar dari Baim Wong yang harus kembali hadapi ujian. Ada juga Virgon dan Inara Rusli yang hingga kini masih terus memanas, apalagi sih yang terjadi dengan mereka. Jangan kemana-mana ya Besti, tetap The Best Kiss. 12 hari lagi, saksikan 2 malam puncak perayaan ulang tahun ke 29 tahun Indosiar luar biasa. Rabu 10 Januari 2024, Konsei Raya 29 tahun Indosiar luar biasa malam puncak pertama. Dan Kamis 11 Januari 2024, Konsei Raya 29 tahun Indosiar luar biasa malam puncak kedua. Pukul 18.30 waktu Indonesia Barat, live eksklusif di Indosiar. Kabar memprihatinkan kembali datang dari Epi Kusnander. Setelah pernah berjuang melawan tumor otak dan stroke, aktor senior itu kini harus mengalami masalah pengelihatan. Lalu seperti apa kondisi dan curahan hati Epi Kusnander yang diceritakan secara eksklusif kepada Tim Best Kiss? Besti, jangan kemana-mana, tetap The Best Kiss. Saksikan debat Capres dan Cawapres Pemilu 2024, debat calon presiden dengan tema pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik. Minggu 7 Januari pukul 18.00 waktu Indonesia Barat, live di Indosiar. Wah Besti, gak terasa ya, usai sudah perjumpaan kita pada pagi ini. Pastikan ikuti terus isu terpanas seputar dunia selebriti hanya di Best Kiss. Akhirnya saya, Kristiko Londa, mohon pamit undur diri dulu ya Besti. Jangan lupa dong, saksikan terus Best Kiss Pagi setiap hari Sabtu dan Minggu hanya di Indosiar. Selamat pagi dan sampai jumpa.